Hai 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 jumpa lagi di info game ID multiplayer adalah fitur game dimana antar player bisa saling berinteraksi fitur multiplayer membuat suatu game menjadi lebih interaktif dan lebih asik untuk dimainkan multiplayer ini sangat diminati oleh banyak para gamers sebelum pembahasan jangan lupa untuk klik like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update seputar game dari kami dan berikut tujuh game Android multiplayer terbaik 2021 UFC UFC dibangun dengan real fire motion pitch ini merupakan sebuah teknologi animasi baru yang dibuat oleh ia yang membuat mereka bisa menyertakan lebih dari 5000 fighting animation yang berbeda dengan halus transis dari satu gambar ke gambar yang lainnya membuat game ini menjadi terasa lebih realistis game ini berukuran 1gb dengan 50 juta pengguna di Playstore hai 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 Forest Road Nipah Forest Road Nipah merupakan game mobil yang suruh untuk dimainkan di smartphone atau mobile game ini memiliki grafis yang bagus di mana kamu akan benar-benar merasakan bergendara di dalam hutan yang jauh dari keramaian kota meskipun grafik HD nyatanya game ini memiliki ukuran yang tergolong kecil yaitu 50 MB dengan 100.000 pengguna di Playstore ARK game yang satu ini merupakan game yang memiliki grafik yang cukup keren disini kamu akan merasakan hidup di prasejarah dan berdampingan dengan reptile game ini merupakan salah satu rekomendasi game terbaik di Android dengan grafik setara PC game ini berukuran 2,4 GB dengan 10 juta pengguna di Playstore hai 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 di zone di zone merupakan game yang sangat seru untuk dimainkan dan game ini adalah versi multiplayer dari game Shadowgun sebuah game TPS dengan kualitas grafik yang super walaupun dengan gameplay yang cukup standar game ini berukuran 341 MB dengan 100.000 pengguna di Playstore Hai 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 Mortal Kombat Mortal Kombat jelas layak masuk dalam jenis game grafik yang bagus tampil dengan kualitas grafis menawan pada platform current game 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 ini racikan netherramp studios jelas mampu menampilkan efek kekerasan yang jauh lebih ekspresi dan tampak realistis game ini berukuran 1,3 GB dengan 50 juta pengguna di Playstore hai 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 did Effect 2 did Effect 2 merupakan game tembak-menembak bawang zombie game ini juga termasuk game yang memiliki grafik grafik yang baik disediakan dengan grafik yang lebih kompleks serta animasi yang lebih halus tipe pencahayaan masih sama yakni klamuram menandakan suasana zombie game ini berukuran 1,6 GB dengan 5 juta pengguna di Playstore Hai 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 modern combat 5 modern combat 5 type merupakan game tembak-menembak yang sudah tidak asing lagi game yang satu ini cukup menarik karena telah dioptimalkan oleh Profesor mediatik multi-car hingga octa-core salah satu keuntungannya performa dan kualitas grafis akan lebih optimal game ini berukuran 1,5 GB dengan 100 juta pengguna di Playstore per?! percaya moment my heart ke percaya moment